Jangan lupa ini pake raci juga. Jangan lupa keluar asinnya. Benar. Tuh, melele guys di dalamnya. Ini pasti keren banget nih proses pembuatan keluar asinnya guys. Tuh. Mantap loh ini. Oh my guys. Ini sambalnya. Benar. Tuh. Aduh. So ready. Cobain dulu ya, gue pake nasi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya daging dengan tekstur empuk dan kuah yang bumbunya berasa banget. Aduh. Busti. Aku speechless, sumpah. Ini seenak itu. Gimana Gil? Seenak itu bener-bener ditambahin si ini-ininya tuh makin lengkap gitu guys rasanya. Parah. Jujur. Aku gak betul banyak ngomong guys. Lengkap ya makan ini tuh ya Allah. Nikmas banget. Sumpah. Lihat. Belah telur asinnya. Benar. Angkat sayang. Pake dagingnya. Ini sih ancaman banget. Parah woy. Woy. Woy parah woy. Ini woy. Belawakan sayang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rawan yang gurih dicampur dengan sambal andalan rasanya makin sedang. Ow. Ow. Hmm. Ini adalah carian kenikmatan guys. Parah. Ini parah banget guys. Ini bener super duper excellent banget. Ini sih grande banget. Fabulous. Iya bener. Sayang. Emang paling nikmat makan rawan pake nasi nih guys. Kita duetkan rawan dengan nasi biar rasanya makin juara. Ini adalah rujak cinggur. Woy voi. Aromanya juur enak sekali. Yuk langsung aja kali ya. Nih cinggurnya guys. Woy. Cinggur itu adalah bagian nose yang aku suka banget karena dia itu crunchy guys. Crunchy kenyal kenyal gitu? Monor pok. Yasss. Turgar woy. Kembali raja malah amin. Campuran sayuran dan buah serta irisan daging sapi, wah luar biasa, enak banget. Jujur, aku terpukau dengan bumbu cingurnya. Dia itu manis tapi gurih sekali, kayak ada terasi-terasi yang jarang kita makan. Jadi aromanya itu khas banget, guys. Nah, kombinasi ini cingurnya sama manggah, guys. Ini cingur, aku sama si tahunya ya. Rujak cingur ini bikin mengobati rasa kangen aku sama Surabaya. Cingurnya itu nggak bawa anis sama sekali ya? Iya. Enak sekali. Ini sih sekali hapsi. Coba. Semuanya. 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 Nah, gimana yang di rumah? Penasaran kan? Kalau kalian penasaran, langsung aja cek di Instagram kita di at Bikin Lapor Trans TV. Semua info lengkapnya ada di sana ya, guys. Pokoknya nggak bakalan nyesel deh kepoin Instagram Bikin Lapor Trans TV. Guys, jangan kemana-mana dulu ya. Habis ini aku dan Pami bakalan bikin lapar kalian dengan nasi bakar teri dan udang ricah-ricah. Stay tune ya di Bikin Lapor, Lapor Terus.